Intro Halo teman-teman, kembali bersama saya Alfonso Sitonto Dalam channel saya Alfonso Piano Music Channel Kali ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah Mengenai teori bagaimana kita membentuk sebuah chord Disini kita akan belajar mengenai 7 chord Kalau sebelumnya dari dasar kita sudah belajar mengenai chord Ada 4 dasar chord yaitu Mayor, Minor, Triad, Binis, dan Augmented Nah kali ini tingkatannya lebih dalam lagi teman-teman Kita akan belajar mengenai 7 chord Apa itu 7 chord? Nanti 7 chord ini akan kita pakai untuk mempermanis lagu Chordnya itu voicingnya lebih sweet, lebih modern Lebih enak didengar dan terdengar seperti chord nge-jazz Ya teman-teman Nah saya akan mulai tahap dasarnya ya teman-teman ya Oke 7 chord 7 chord Terdiri dari Mayor 7 Atau Mayor 7 Rumusnya dia 1, 3, 5, 7 Ya Ini artinya interval Mayor 7 Ya Kemudian Minor 7 Ya Saya langsung katakan Minor 7 ya Rumusnya 1, 3 flat 5, 7 flat Ya Yang ketiga Dominam Dominam 7 Ya Rumusnya 1, 3, 5, 7 flat Ya Yang keempat Half Dim Half Diminis ya Atau Minor 7, Min 5 Ya Rumusnya 1, 3, 3 flat 5 flat, 7 flat Ya Minor 7 Minornya adalah Minus 3 atau 3 flat Kemudian Min 5 Artinya 5 flat Kemudian 7 flat Karena rumus dari Minor 7 adalah 7 flat Ujungnya Ya Ini dipakai Keempat 7 chord ini Yang akan kita pelajari Ya Minor 7 1, 3, 5, 7 Ya 7 artinya ini Minor 7 Kita akan berbicara tentang interval Ya Minor 7 1, 3 flat 5, 7 flat Artinya Nada ketiga Turun setengah Dan 7 Nada ketujuh Turun setengah Dominam 7 1, 3, 5, 7 Ya Tetap ikuti Teman-teman Oke C Mayor 7 Ya Setelah kita sudah Mengetahui tadi 7 chord Yaitu terdiri dari Mayor 7 C, E, G, B Ya Kemudian Minor 7 C, E flat G, B flat Ya C, E flat G, dan B flat Ya Ini teman-teman Minor 7 C, E flat G, B flat Ya Kemudian 7 chord yang ketiga adalah Dominam 7 Jarinya 5, 3, 2, 1 Ya Jarinya 5, 3, 2, 1 Nadanya adalah C E G Dan B flat Ya Ini C Dominam 7 Kemudian Yang keempat Adalah Halp dim Halp diminis Ya Chord C Minor 7 Min 5 Ya Dari C E flat G flat B flat Ya Teman-teman Ya C E flat Ya G flat Dan B flat Nah 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 Itu yang akan Dipelajari ya Ya teman-teman Oke Oke teman-teman Sekarang kita akan Mengenal dulu yang namanya interval Karena ini penting ya interval Interval adalah jarak antara dua nada Ya Kalau satu nada Itu melodi Bukan disebut dengan chord Dua nada Itu adalah interval Jarak antara dua nada Dan Minimal tiga nada Disuarakan secara serempak Itulah yang disebut dengan chord Ya Jadi harus bisa membedakan Mana yang melodi Mana interval Mana chord Chord adalah Gabungan minimal tiga nada Yang disuarakan secara serempak Zreng Nah Tiga nada itu chord Oke Nah Setelah chord dasar Ada seven chord Nah inilah penting Bagaimana kita Mempelajari tentang interval Agar nanti Begitu mempelajari Chord extension Chord seven chord Itu lebih mudah Oke Interval Interval Jarak Antara Dua nada Ya Nah Yang pertama Interval Diatonis Diatonis Ya Dari scale C Doreni Fasol Asido Dimana kita Bisa bagi menjadi Dari C ke C Itu Disebut dengan Prim Ya Nama intervalnya Prim Dari C ke D Mayor Dua Lambangnya adalah M besar Dua Ya Dari C ke E Mayor Tiga Dari C ke F Perfect 4 P4 Dari C ke G Perfect 5 P5 Dari C ke A Mayor 6 M6 Dari C ke B Mayor 7 Ya Teman-teman Ini Nama-nama interval Diatonis Yang teman-teman Harus sudah hafal Dan harus sudah mengerti Hafalkan Ya kan Scale-nya kan Balik lagi scale itu Scale kan C D E F G A B C Ya Nah Jarak dari C ke C Atau Do ke Do Yaitu Prim Dari C ke D Mayor 2 Dari C ke E Mayor 3 Dari C ke F Perfect 4 Dari F ke G Perfect 5 Dari G ke A Dari C ke A Maksudnya Mayor 6 Dari C ke B Mayor 7 C ke C Octave Ya C ke C Octave Ya C ke D C ke E C ke F Dan seterusnya Ya Ini teman-teman Harus sudah kuasai Ya Interval Jarak antara dua nada Interval Diatonis Ya Diatonis artinya Nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Oke teman-teman Nanti kita akan terapkan Bagaimana Membentuk Dari Interval Ke 7 Cone Simak terus Oke Sekarang Interval Interval adalah Jarak antara Dua Nada Kalau satu nada Itu bukan interval Melodi Nah Kalau dua nada Nah Itu interval Jarak antara dua nada Bisa ini Bisa ini Nah Ini interval Kalau chord Gabungan dari minimal tiga nada Nah Disuarakan secara serempak Gabung itu chord Minimal tiga nada Ya Teman-teman ya Nah Sekarang kita akan bicara mengenai interval Interval Diatonis Ya Interval Interval Diatonis Dari sebuah scale Ini scale-nya Tangga nadanya C D D E F G A B Dan C Nah Kemudian kita bisa bagi-bagi mengenai Tentang intervalnya Dari C ke C Itu prim Dari C ke D Mayor dua Dari C ke E Atau Do ke Mi Mayor tiga Dari Do ke F Maaf Dari C ke F Atau Do ke Fa Perfect fourth Tua gapang Perfect fourth P4 Perfect fifth P5 Tua gapang Ini perfect fifth Sempurna ya Dari C ke A Atau Do ke La Mayor enam Dari C ke B Mayor tujuh Tua gapang Namjuh Dari C ke C Oktav Ya teman-teman Mayor dua Nah ini berarti apa nih teman-teman Dari C ke G Perfect fifth Nah ini apa nih Dari C ke D Mayor tujuh Ya Ini apa Dari C ke G Perfect fifth Dari C ke E Mayor tiga C ke D Mayor dua Oke Good Terima kasih Dari C ke G Dari C ke G Dari C ke G Dari C ke G